Para pencari pekerja memadati Job Fair di Ponorogo City Center, Jumat 20 September 2024 pagi. Mereka berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pantauan di lokasi, bahwa Job Fair kali ini kerjasama Pemkap Ponorogo dan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker. Para pencari kerja sudah menunggu sedari pagi. Untuk masuk ke area Job Fair, pencari kerja harus registrasi terlebih dahulu, kemudian secara bergantian masuk. Mereka harus sabar, lantaran panitia tidak langsung mengizinkan semua pencari kerja untuk masuk. Sistem bergantian ini menghindari pencari kerja berdesak-desakan. Job Fair digelar selama dua hari, Jumat 20 September 2024 sampai Sabtu 21 September 2024. Di mana ada 40 perusahaan yang membuka Job Fair. Ada 115 jabatan dan 2.790 lowongan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang perusahaan langsung mengadakan tes di lokasi maupun tidak. Semua jenjang pendidikan dibutuhkan. Baik itu lulusan SMA, D3 maupun Sarjana. Ada yang di bidang IT atau Informasi Teknologi, BMI, Buruh Migran Indonesia, dan masih banyak lagi. Diharapkan 2.790 lowongan mampu diserap saat Job Fair ini, sehingga mengurangi angka pengangguran terbuka di Bumi Reok. Dari kerja. Nah yang apa? Lawongannya yang dicari apa mbak? Yang apa-apa yang tadi siuniannya buat menulis ini. Sekarang kan memang dari pendidikan juga. Oh dari pendidikan. Sama tadi di Amsamai. Oke, tahu dari mana mbak ada Job Fair ini? Dari Instagram. Dari Instagram. Kemudian daftarnya lewat? Daftarnya lewat aplikasi. Aplikasi ya. Ini dari mana mbak? Dari Ponorok. Oh di mana rambut? Oke ya, dia sempat masuk juga. Tidak ada. Aku mau cari jam berapa? Udah lama sih, tapi langsung berjalan. Oke, mbak namanya siapa mbak? Saya Abibah. Abibah. Abibah siapa? Saya Ferah. Oke. Lu lulus anak ada mbak? Lulus tahun lalu. Lalu ya? Fresh grade ya? Fresh grade berapa? Sepet nangkap terus ini. Aku lupa jumlah perusahaannya. Tapi prinsipnya begini. Di samping kami juga mendorong untuk teman-teman menjadi intronkrener. Menjadi perusahaan. Kita siapkan pelatihan-pelatihan. Mulai dari pembayaran dan lain sebagainya. Kita siapkan pula kesempatan-kesempatan untuk berbisnis. Biasanya di ekosistem bariwisata. Ketika kita siapkan diri kota pemikat, ada seni budaya, maka pasti akan ada spending, ada merdata. Maka di situ ada ekosistem yang mendorong untuk peluang perusahaan. Ini adalah peluang kerja. Ada sekitar 2.200 berapa tadi lowongan yang masing-masing jejak ada. Ada PCTKI, ada perusahaan otomotif, ada perusahaan digital, ada IT, ada para laba, ada apa tadi? Alpamidi juga ada. Keren ya. Mudah-mudahan dari 2.000 sekian itu mampu diserap. Nah, maka akan mengurangi. TPPT kita kan hari ini 4,7 kalau dimominalkan, dijumlahkan adalah hampir 27.000 orang yang siap kerja. Berbagai level ada yang berlindungan SMA, Sarjana, dan lain-lainnya. Saya mimpi besar. Kalau kemudian mampu menyerangkan sekian banyak, maka akan turun. Tadi kami tahun ini biar 33%. Harganya berapa persen, Pak? Terlalu persen, Pak. Tapi kita kerja serata bersama-sama, maka hari ini ada job fair. Besok, Senin ada di PLK, juga ada job fair lagi. Dengan berbeda perusahaan yang kita dorong untuk biar teman-teman ada giro bekerja.